kalau lebih banyak profitnya ngapain lagi pake aplikasi Traders Family untuk menentukan support resistant itu pake Hai Real Traders, balik lagi di Youtube nya Traders Family di sesi Tanya TF nah pak ada kemungkinan ga sih pak fitur di TF App bisa market execution pak emangnya kenapa soalnya pertanyaan pertama itu udah nanyain hal kaya gitu pak langsung aja ya pak dari Widya Palwandono TF App kan dibangun berdasarkan pengalaman JP77 selama trading dan entry type nya menggunakan pending order pertanyaan saya apakah artinya Trader yang entry langsung atau market execution tidak akan pernah dapat kesempatan untuk memperoleh manfaat dari aplikasi TF oke ini saya nanya dulu nih sama bapak atau ibu Widya dan ini pertanyaan juga sekaligus untuk teman-teman ya ketika teman-teman ngejalanin trading dengan market execution itu hasilnya gimana lebih banyak profit nya atau loss nya atau lebih banyak loss nya kalau lebih banyak profit nya ngapain lagi pake aplikasi Traders Family atau udah trading for living ya pak ya iya harusnya dengan profit nya lebih banyak bisa dong trading for living harusnya tapi kalau loss nya yang lebih banyak kenapa gak coba beralih untuk menggunakan pending order harusnya memang udah diganti ya pak ya ya metode nya bahkan udah harusnya gak bisa gak dipertahankan lagi diganti metode nya dan disesuaikan dengan pending order kenapa sih pake pending order karena dengan pending order kita itu trading menggunakan konfirmasi kita analisa dulu gitu kan dan kalau market execution ini biasanya terjadi adalah gak dianalisa iya kebanyakan emosi harga jauh dari bawah nih buy di atas cut begitu terus pak sampai akhirnya keseret gitu-gitu terus aja pak masalahnya ini sebenarnya kita di aplikasi Traders Family itu ngajarin untuk bikin analisa dulu dengan analisa kan berarti kan otomatis pending order dong nah dengan pending order berarti entry nya menggunakan konfirmasi konfirmasi biar trading nya lebih nyaman ya pak kita lebih pede nih ada pending order kita siap dengan kondisi market kalau mau dijemput ayo dong jemput kena lu kena lu beda ya pak ya kalau misalkan kita pakai market execution nih pak ya betul itu feel nya beda cenderungnya harga turun wah ntar dulu deh malah takut iya naik ketinggalan kapan entry nya iya itu kenapa kalau kita akhirnya lebih menyarankan pending order dan TF sebesar ini pun karena sudah menggunakan pending order kita jadi ngapain lagi ganti pakai market execution makanya nah buat bapak atau ibu Widya cobain deh pakai pending order karena ketika kita pakai pending order kita analisa dulu kita menunggu konfirmasi jadi ketika kita masuk market kita akan jauh lebih siap ya pak ya betul oke lanjut dari Putra Arjawa kita kan punya aturan-aturan dalam menjalankan metode begitu aturan-aturan metode terpenuhi maka kita baru buat plan ya saat plan kita terjemput tapi belum exit tapi aturan metode kita terpenuhi untuk buat plan yang berlainan arah apa yang harus kita lakukan pak oke ini kayaknya bahasanya agak ribet tapi kita persimple aja ya maksudnya Pak Putra ini misalnya kita kita punya metode metode nya udah bilang buy ya tapi belum kena stop loss atau take profit ya eh metode nya tiba-tiba memberikan sinyal sell oke nah ini mesti ngapain nih ini kan ditanyakan sama Pak Putra nih nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih pak ya yang pertama tetap buat plan dengan lain arah dua tunggu plan pertama exit tiga abaikan plan kedua padahal aturan metode sudah memenuhi untuk masuk market oke saya pengen Pak Putra lebih jelas sih sebenarnya makanya ini saya khawatirnya metode nya beda nih iya metode yang buy sama metode yang sell nya beda karena agak bingung saya misalnya ya metode yang dipakai itu double bottom double bottom itu kan buy dan pasti buy dong gak mungkin sell dan biasanya udah sampai resisten dan TP dulu ya Pak TP dulu baru bisa sell lagi kalau sell juga itu sebenarnya kalau terjadi double top iya harusnya iya double bottom itu gak mungkin memberikan indikasi sell gitu jadi saya pengen tau metode nya sama atau beda nah kalau metode nya beda kita saranin pisah akun aja jangan digabungin di satu akun jangan digabungin banyak metode waduh betul sehingga data trading nya nanti jadi kecampur nih berantakan banget ya enakan dipisah tapi kalau ini metode nya sama meskipun saya bingung ya gimana apa iya iya kan iya kalau metode nya sama tetap jalanin semuanya karena probabilitas nya memang masing-masing ya Pak betul ada probabilitas nya dan itu kan yang penting udah di backtest nih iya harus sampai metode nya belum di backtest belum muncul pertanyaan begini iya sama untuk Pak Putra kalau bisa nih pertanyaan nya nanti ke depan nya lebih jelas maksudnya metode nya yang seperti apa biar kita kasih jawaban pun gak rancu Pak iya Pak ya betul oke Pak Putra yuk lanjut Pak dari Abdul Wahid pak mau tanya misalkan mau scalping metode itu bagusnya buat nentuin SNR pake time frame berapa ya Pak karena saya pernah tuh pake time frame besar malah jadinya swing terima kasih ya udah pasti Pak Abdul hahaha kalau scalping kan pake time frame kecil ya harusnya oke Pak Abdul bertanya soal scalping ini Pak Abdul pengen jadi scalper ya Pak ya harusnya ya Pak ya karena dia nanya nih padahal jadi scalper itu adalah hal yang paling susah beda sama trader intraday sampah dan swing karena kalau kita jadi scalper ini kita sering loh ngeliatin chart living for trading nih Pak hahaha selain living for trading emosinya akan bermain terus iya karena dengan ngeliatin chart kita merasa setiap kali bisa ada momen apalagi scalper trading nya pendek-pendek ya iya wuh bisa terus nih momen nya ada aja Pak bisa dibikin ada bisa dibikin ada sehingga scalper itu kita ngegep itu adalah hal yang paling susah lawannya diri sendiri ya Pak ya betul terus juga kalau misalkan kita ngomong soal scalping kayaknya saya pernah saya sama Excel pernah bikin Pak bikin video sama Pak Tito betul Pak Tito bahas tuh gimana caranya Pak Tito scalping iya time frame nya berapa i-trading mana betul di video tersebut Pak Tito trading untuk menentukan support resistance itu pakai H1 iya kemudian entry nya menggunakan M15 iya gitu dan kalau misalkan kita bahas soal scalping ini di Live QnA kota-kota besar yang kemarin itu Pak pasti ada aja Pak yang tanya soal scalping oh itu pertanyaan paling rame pasti Pak karena semuanya semua ditanyain boleh averaging gak boleh martinggle gak exit nya dimana semuanya detail Pak kalau misalkan Live QnA Pak betul jadi Pak Abdul kalau ada kesempatan kita datang ke kota Bapak nih untuk Live QnA datang Pak sempetin waktu bahkan kalau Bapak ada di sekitar kota ya tempat kita Live QnA datang aja Pak langsung contact ke konsultannya iya Pak iya oke Pak yuk lanjut Pak dari Fajar Yulianto halo Pak Duo Deni mau cerita dong saya kan bisa dikatakan punya metode atau pola yang selalu saya gunakan di market nah pertanyaan saya ada bila ada dalam satu hari 5 pair yang menunjukkan pola yang sama apakah saya harus masuk ke 5 pair tersebut atau pilih salah satu gimana Pak oke sebelumnya saya mesti jelas dulu nih sama Pak Fajar metodenya udah di backtest atau belum di pair-pair masing-masing pair ya Pak betul karena ini metodenya sama di 5 pair karena bahasanya tuh cenderungnya sulit nih misalnya metodenya di XLUSD biasanya gak begitu cocok di pair yang lain kayak yang ranging-ranging nih Pak yang sideways kan gold tipenya trend ketika ketemu pair yang sifatnya ranging biasanya gak cocok iya pasti probabilitasnya atau reward rasionalnya jelek ya Pak betul jadi saya mesti mastiin kalau Pak Fajar ini metodenya sudah di backtest kalau udah gimana Pak oke kalau udah di backtest berarti kan antara ke real account atau TFF TFF kan kalau di TFF gampang dong hajar semua hajar semua entry semua entry semua karena gak ada resikonya iya tapi kalau ini pakai MP4 ke real account nah ini mesti dihitung dulu nih resikonya oh iya money management nya karena kan ini 5 pair nih 5 pair bisa aja profit semua bisa aja ini seneng nih Pak kalau begini nih ceritanya indah ini ceritanya indah tapi dari 5 pair itu bisa aja gak sih yang loss 3 bisa jadi bisa aja bisa juga gak kalau 5 pair nya yang loss kalau sedih bisa aja Pak hahaha jadi worst case nya kalau kejadian 5 pair nya yang loss ini berapa resikonya konsekutifnya maksudnya sampai draw download dalam banget gak nih jadi ketika ke real account ini harus diatur money management nya penggunaan load nya harus diatur jangan sampai oke biasa nih biasanya 1 load ya hajar aja 1 load semua iya betul Pak dan untuk Pak Fajar pastiin metode nya sudah di backtest di masing-masing pair jadi probabilitas nya udah jelas nih di masing-masing pair nya oke buat temen-temen yang punya pertanyaan tulis di kolom komentar dengan hashtag TanyaTF di video mana pun boleh nanti kita jawab ya Pak siap oke change your life terima kasih terima kasih terima kasih